Pemirsa dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-59, Telkom menghadirkan Digiland Conference 2024. Konferensi bertajuk Rising Above the Uncertainty ini digelar di tenis indoor Senayan pada hari pertama Digiland 2024 pada hari Sabtu 27 Juli ini. Bertempatan dengan perayaan hari ulang tahun Telkom Indonesia ke-59, Telkom Indonesia kembali menggelar acara tahunan Digiland 2024. Gelaran Digiland dibuka dengan Digiland Conference di tenis indoor Senayan. Ribuan masyarakat dari mahasiswa hingga komunitas mengikuti berbagai sesi diskusi dengan topik-topik menarik langsung dari para pakar dan inovator berbagai industri. Salah satu sesi dalam konferensi ini adalah Raising a New Hate with Generative AI. Sesi ini diisi oleh Director of Digital Business Telkom Indonesia, Muhammad Fajrin Rashid, Founder Visi Gamers, Wafa Taftazani, serta artis dan sociopreneur Cinta Laura Kiel. Fajrin menyebut pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI menunjukkan potensi luar biasa dalam berbagai sektor di Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi AI menjadi penting bagi Telkom. Kami melihat teknologi berkembang dengan sangat cepat dan kami juga percaya bahwa salah satu teknologi yang berkembang itu adalah AI. Dan kami di Telkom Group juga kemudian AI ini menjadi salah satu bidang di mana kami melakukan investasi agar bisa lebih berkembang lagi di bidang ini. Kami melihat bahwa AI ini ke depan akan sangat berkembang pesat dan kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kami membangun kapabilitas AI termasuk melakukan investasi, tapi juga kami banyak berpartner dengan pihak-pihak di luar Telkom. Seperti contohnya startup. Jadi kami juga melakukan investasi di beberapa startup termasuk startup di bidang AI. Director of Digital Business Telkom Indonesia ini juga mengungkapkan pengembangan AI sebagai teknologi baru tidak luput dari berbagai tantangan, salah satunya terkait kapabilitas talent. Untuk itu, Telkom Indonesia kerap menggelar pelatihan internal untuk melatih skill karyawan agar dapat menguasai teknologi kecerdasan buatan ini. Satunya adalah tidak hanya AI, tapi beberapa bidang terkait dengan digital adalah sebuah bidang yang baru, sehingga kapabilitas termasuk talent itu adalah sesuatu yang mesti kami upgrade. Oleh karena ini, kami banyak melakukan pelatihan internal kepada karyawan kami untuk lebih update lagi, lebih menguasai terkait dengan AI. Yang disamping itu yang tadi saya sampaikan di awal, kami juga banyak melakukan investasi ataupun kerjasama dengan startup ataupun pihak di luar sana terkait dengan AI ini juga. Selain CC Racing, A New Hate With Generative AI, terdapat tema lain di antaranya Elevating Your Enterprise, Elevating Your Passion, dan Elevating Your Impact yang diisi oleh narasumber yang menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Digiland 2024 digelar selama dua hari pada tanggal 27 dan 28 Juli 2024. Pada hari kedua, digelar event lari perdana di Digiland, yakni Digiland Run, yang akan digelar di Plaza Barat GBK Senayan, Jakarta yang akan diikuti 10.000 pelari dari kategori 5K, 10K, hingga 21K. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, dan Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!